Halo semuanya Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Atsa kali ini saya membuat bakwan sayur atau biasa disebut dengan bala-bala ya ini bikinnya sangat gampang dan bahannya cukup sederhana daripada penasaran kita simak videonya hingga selesai ya dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih baiklah langsung saja ya kita ke cara pembuatannya disini kita masukkan 200 gram tepung terigu kemudian tambahkan satu sendok makan tepung beras ini ada dua siung bawang putih dan dua siung bawang merah yang sudah dihaluskan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh merica 3 bubuk kemudian kita tambahkan air kurang lebih sebanyak 350 ml ya kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata kita aduk dengan menggunakan spatula seperti ini nah seperti ini ya untuk tingkat konsistensi adonannya seperti ini nah ini kemudian kita tambahkan sayurannya disini saya menambahkan kol ya yang dicincang seperti ini kemudian ini ada tauge untuk takarannya bisa disesuaikan ya ini ada wortel yang saya serut seperti ini ini kira-kira semuanya satu mangkok kecil itu ini ada daun seledri dan daun bawang nah ini kita campur hingga semuanya tercampur rata kita aduk-aduk seperti ini seperti ini ya temen-temen ya dan ini sangat cocok kalau kita membuatnya di musim hujan seperti ini buat temen-temen nyemil di waktu hujan ini benar-benar enak sekali dan ini juga cocok untuk lauk pecel atau yang lain ya kemudian kita panaskan secukupnya minyak goreng ya setelah panas kita cetak dengan sendok makan seperti ini ya kita goreng secukupnya di penggorengan jangan terlalu banyak kita goreng hingga satu sisinya kering dulu jangan terlalu dibolak-balik nanti akan mengakibatkan banyak menyerap minyak ya kalau kita sering membolak-balik dan kita gunakan api sedang jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil nah kalau warnanya sudah seperti ini ini bisa kita angkat dan segera tiriskan nah untuk selanjutnya kita lakukan hingga seperti tadi ya kita masak kita goreng hingga semua adonan habis nah ini temen-temen hasilnya yang sudah jadi yang sudah saya goreng semuanya ini hasilnya cukup banyak dan cukup untuk satu rumah nah seperti ini untuk teksturnya ini benar-benar garing renyah nah untuk teksturnya ini benar-benar enak rasanya pas gurih dan sangat renyah nah bagaimana temen-temen cukup mudah dan simpel kan bikinnya nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya dan jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar temen-temen tidak ketinggalan video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati